Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke acara Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara Jakarta Timur. RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun akan menjadi bekal yang baik memimpin Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara Jakarta Timur Jumat malam. Dalam kesempatan ini RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam pilkade Jakarta. Salah satunya soal pengalamannya dua kali memimpin daerah yang dapat menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya di Jawa Barat. Hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi kesenianya dan lain-lain. Dalam pertemuan ini RK juga mendapat rekomendasi dari BAMUS Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ainews melaporkan.